Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Kim Sui dan binatang guntur berinteraksi untuk mencari tahu apakah mungkin untuk mengambil Thunder Stoness Sayangnya, area tengah tidak dapat dimasuki dan badai petir di sekelilingnya tidak dapat dihancurkan Tidak ada cara untuk mengambilnya kembali Berpikir kembali ke Valet Lightning Strike yang dapat digunakan dua kali dalam waktu 24 jam Kim Sui memutuskan untuk membiarkan binatang guntur menggunakannya Dia ingin tahu apakah itu dapat digunakan secara berurutan atau jika itu digunakan setiap 12 jam Ini sederhana Kim Sui meminta binatang guntur melakukan dua serangan petir Valet berturut-turut Itu sukses, bahkan mata telanjang dapat melihat sambaran petir ungu dari sambaran petir Valet Itu cukup brilian Dibandingkan sebelumnya, itu lebih jelas dan mengejutkan Ini membuat Kim Sui merasa diyakinkan Mengetahui bahwa itu bisa menggunakan serangan petir Valet dua kali berturut-turut jauh lebih kuat dari yang sebelumnya Dengan alam Valet jadi imortal, batas 24 jam hanya akan menjadi waktu yang sangat singkat Jadi, hanya sekali pakai setiap 12 jam tidak sekuat perbandingannya Setelah menggunakannya dua kali, Kim Sui meminta binatang guntur menggunakannya sekali lagi dan menemukan bahwa itu tidak dapat digunakan lagi Jika dia ingin binatang guntur menggunakannya lagi, dia harus menunggu 24 jam lagi Dia menyuruhnya menggunakan Thunderbolt beberapa kali sesudahnya Kim Sui memperhatikan bahwa Thunderbolt jauh lebih kuat dari sebelumnya Sebelum mereka memiliki cukup waktu untuk menguji Valet Lightning Armor dan Valet Thunder Chain Lightning Mereka merasakan denyutki dipancarkan dari bagian belakang mereka Mereka berbalik dan melihat ke belakang Perasaan spiritualnya kuat Kim Sui puas Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa sambil melihat kejauhan di belakangnya Siluet muncul Dia terkejut tapi tidak terlalu terkejut 400 ribu mil dalam 6 jam tidaklah lambat Kim Sui mengambil binatang guntur dan segera menggunakan 9 langkah istana untuk menghilang dari lokasi aslinya Dia menyembunyikan dirinya di balik batu besar di dekatnya Dia penasaran untuk mencari tahu siapa yang bisa terburu-buru dalam waktu sesingkat itu Dia dalam suasana hati yang baik Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu apa yang orang-orang ingin lakukan di sini Ada 3 orang tua Melihat sekilas, Kim Sui terkejut Punggung bukit singa Ketiganya adalah milik Lion King's Ridge Tunggangan mereka adalah Lightning Eagle bersayap perak Itu adalah binatang yang bermutasi Ukuran binatang itu tidak besar sekitar 30 meter Kemampuan bertempur mereka juga tidak kuat Kekuatan mereka adalah kemampuan terbangnya yang luar biasa dengan kecepatan dan daya tahan tinggi Lightning Eagle bersayap perak bukanlah monster pertempuran Mereka tidak dapat bersaing dalam kekuatan dengan binatang lain Tetapi hanya ada sedikit yang bisa menyusulnya dalam hal kecepatan Itu adalah faktor penyeimbang Lightning Eagle bersayap perak adalah tunggangan terbang ikonik Lion King's Ridge Anggota mereka semua adalah penjinak binatang iblis Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk menjinakkan satu elang petir bersayap perak sebagai tunggangan dan binatang buas lainnya sebagai binatang pertempuran Kim Sui sebelumnya berpikir bahwa anggota Lion King's Ridge akan datang bersama Sekarang dia menyadari bahwa mereka mungkin berserakan Setidaknya ketiga tetua ini telah memisahkan diri dari kelompok Apakah mereka menggoda Kim Sui untuk menyerang? Kim Sui merasa ada yang salah dengan menyerang bawahan punggung bukit singa pada hari pertama memasuki reruntuhan kuno Selain itu, kemunculan ketiga tetua ini bisa berarti ada lebih banyak yang datang Petir Valet yang luar biasa Old 5, Old 6, lihatlah Thunderstones Jika kita bisa mengambilnya, perjalanan kita tidak akan sia-sia Tetua di tengah berkata penuh harap sambil menatap gunung guntur Suaranya nyaring dan tubuhnya tinggi dan kokoh Dia memiliki hidung lebar, mulut besar dan alis tebal Matanya bulat dan berdekatan Rambutnya benar-benar hitam Meskipun tidak ada sedikitpun dirinya yang menyerupai seorang penatua Dengan sikapnya yang mengesankan, Kim Sui tahu pasti bahwa dia adalah seorang penatua Saudara keempat, kita hanya bisa melihatnya Saya percaya tidak ada yang datang kali ini Kita akan dapat mengambil Thunderstones, ucap sesepuh yang lebih tinggi di kiri dengan rasa kasihan Tetua ini lebih tinggi tetapi tidak sekokoh tetua di tengah Tetua ini memancarkan kekuatan yang cepat dan ganas seperti pedang Matanya yang dingin dan tajam meninggalkan kesan yang kuat di benak orang Itu benar Old 5, ketika kita pertama kali masuk, apakah kamu ingat gadis kecil itu? Penatua pendek terakhir berbicara, dia memiliki status yang hampir sama dengan dua lainnya Yang mana, gadis dengan binatang kristal berkepala tujuh, ucap Old 6 sambil melihat dua lainnya Setelah mendengar kata-kata dari ketiganya, Kim Sui merasakan dorongan dari dalam Beruntung dia memutuskan untuk tidak pergi Dia ingin menyerang di kemudian hari, tetapi sepertinya dia harus mengambil kepala mereka hari ini Oh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pikir saya memiliki ingatan Dan bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin mencuri binatang kristal berkepala tujuh itu? Penatua yang tinggi dan kokoh itu bertanya Saya memiliki pil binatang suci berkualitas rendah yang saya miliki Jika kita bisa menaklukkan mereka dan binatang kristal berkepala tujuh, maka kita bisa merebutnya Jenis spiritual Beast of Heaven and Earth ini adalah eksistensi tingkat atas di Lion King's Reach Ucap Old Six saat dia semakin bersemangat Jika binatang itu dijinakkan, mereka harus membunuh tuannya Bahkan jika mereka membunuh tuannya, menjinakkan binatang buas yang pernah dijinakkan, itu beberapa kali lebih sulit Jika orang yang ingin menjinakkan binatang buas itu adalah orang yang membunuh tuan aslinya Maka kemungkinan untuk menjinakkan binatang itu adalah yang paling rendah Oh, itu mungkin saja dengan pil binatang suci Tapi untuk menaklukkan binatang kristal berkepala tujuh di sini akan sangat sulit Ucap Old Five sambil mengerutkan kening Jika lawan memiliki binatang kristal berkepala tujuh, kekuatan mereka tidak akan lemah Kita bertiga hampir tidak cukup untuk menyamainya Gadis kecil itu tidak kuat, dia mampu menjinakkan binatang kristal berkepala tujuh karena beberapa alasan lain Hmm, saudara keempat, saya tiba-tiba ingat bahwa gadis kecil itu mirip dengan seseorang Meskipun dia mengenakan kerudung, persona, keanggunan, dan gayanya tidak berubah Hmm, setelah kamu menyebutkan itu, aku juga memikirkannya Orang itulah yang ingin dilibatkan oleh tuan muda Pertunangan yang merupakan keributan yang merepotkan The Rich Master tidak mengizinkan kita membicarakan masalah ini Sudah bertahun-tahun Tidak peduli benar atau salah, kita perlu menyelesaikan masalah ini Fakta bahwa sepasang anak klan Ye telah melarikan diri adalah kebenaran Sepertinya kita harus melaporkan ini ke kakak tertua Kerutan di dahi Old Fort semakin dalam saat dia berbicara Saudara keempat tidak perlu khawatir Selama klan Ye tidak menghasilkan keturunan dengan hati tujuh mistik Mereka tidak akan memiliki harapan Anak laki-laki dan perempuan yang melarikan diri tidak memiliki hati tujuh mistik Bahkan jika mereka menjinakkan binatang kristal berkepala tujuh Ini tidak akan mengubah hasilnya Namun, akar masalahnya masih bisa terjadi Meskipun anak laki-laki dan perempuan yang lolos tidak memiliki hati tujuh mistik Jika mereka memiliki keturunan sendiri Generasi muda mereka dapat memiliki hati tujuh mistik Setelah beberapa tahun Mereka akan menjadi ancaman terbesar bagi Lion King's Ridge kita King Sui memiliki ekspresi khawatir di wajahnya Tetapi secara internal dia ingin tertawa Mereka tidak beruntung Meskipun Ye Jiange dan Ye Tian bukan pemilik Heart of Seven Orifices Putri Ye Tian memiliki Heart of Seven Orifices Selanjutnya, dia sudah dewasa Heart of Seven Orifices yang tangguh akan segera memancarkan cahaya paling terang Saat ini, King Sui tidak bisa membiarkan ketiganya melapor ke petinggi Lion King's Ridge Karena Heart of Seven Orifices Lion King's Ridge telah mengejar anggota klan Ye yang melarikan diri King Sui memegang manik kotstel 10.000 tahun Yang telah direndam dalam racun di tangannya Untuk menghadapi tiga orang di depannya King Sui tidak perlu menggunakan metode yang adil dan jujur Terutama ketika mereka adalah penjinak binatang iblis yang tangguh King Sui ingin menguji tangguh dari binatang guntur Dia memanggilnya dari alam Valet Jade Immortal Meskipun telah menggunakan serangan petir Valet dua kali Berlalunya waktu dalam alam Valet Jade Immortal berbeda Sehari di alam Valet Jade Immortal kurang dari 15 menit di dunia nyata Jadi, dia tidak khawatir tentang binatang guntur bisa menggunakan serangan petir Valet lagi Peruntuhan kuno tidak terikat oleh aturan langit dan bumi Ini membuat King Sui sedikit reaktif King Sui tidak dapat dengan benar melihat kekuatan sebenarnya dari ketiga tetua itu Dia bisa menebak bahwa mereka tidak di bawah dirinya sendiri Bahkan bisa lebih kuat darinya Namun, memiliki kekuatan tinggi tidak sama dengan tingkat kematian yang tinggi Kekuatan tidak menentukan segalanya Menang dan kalah juga ditentukan oleh metode dan teknik Binatang guntur King Sui tidak perlu menyembunyikan kekuatannya Dia segera memanggil binatang guntur di depan mereka Pada saat yang sama, binatang guntur meraung ke langit Seolah-olah ledakan terjadi di langit Petir ungu besar 10 meter seperti jaring terbang menuju ketiga tetua tersebut Kecepatannya sangat cepat, menghilang dalam sekejap mata Cahaya Valet bersinar terang Debaran arus listrik Valet bisa membuat takut siapapun 2. Petir terlempar dalam sekejap Pengeboman itu menghantam sisi kiri sesepuh jangkung itu Mungkin pihak oposisi masih dalam keadaan kaget Karena mereka dikejutkan dengan serangan tunderbol Atau mungkin itu adalah kekuatan-kekuatan binatang guntur yang hebat saat ini King Sui menyapu pedang biduk di tangan kanannya Telapak budak emas besar gelombang ke-6 Wosh, King Sui tidak menyimpan kekuatan apapun Itu akan menjadi yang terbaik jika dia bisa melenyapkannya dalam satu pukulan Jadi, pada saat dia bergegas keluar Manifestasi armor binatang iblis telah digunakan Palem budak emas besar gelombang ke-6 terutama menyegel pintu belakang tetua Semua ini terjadi dalam sekejap Saat penatua yang tinggi dan kokoh menghindar Dan kemudian menerima telapak budak emas gelombang ke-6 Gelombang ke-6 King Sui menembakkan manik-manik kotstel 10.000 tahun Yang telah direndam dalam racun seperti meteor ke arah sesepuh Siuh-siuh Itu telah meninggalkan garis hitam bercahaya di udara Siuh-siuh Duar-duar Pada saat ini, binatang guntur menembakkan 5 Thunderbolt secara berurutan King Sui bisa melihat ketua tinggi dengan wajah kaget Valet Lightning Strike telah mendarat Meskipun tidak mengenai siapapun secara langsung Bahu kanan tua yang tinggi terkena serangannya Tiba-tiba, sisi kanan tubuhnya mati rasa Polt-6 tidak terpengaruh tetapi sebaliknya dengan cepat bergegas menuju binatang guntur King Sui khawatir pada awalnya Tetapi begitu dia memikirkan kemampuan pasif binatang guntur Thunderflash, dia diyakinkan Tidak banyak yang bisa menyamai kecepatan binatang guntur sekarang Jadi King Sui tidak khawatir Roar Tiba-tiba, beberapa monster muncul di samping Old Six King Sui tidak punya cukup waktu untuk melihat binatang apa itu Karena dia merasakan fluktuasi energi roh di sekitarnya King Sui tidak berani ceroboh Meski gugup, dia dengan cepat memanggil gajah naga bersisi kemas Fajra menundukkan iblis Kaisar Ki, Kelang-kelang Lingkaran cahaya kemasan samar mengelilingi mereka Ki Kaisar Kim Sui juga menekan ke arah mereka Sekitar 10 target terpengaruh Perubahan mendadak dalam pertempuran membuat tiga tetua dari Lion King Sri terkejut Bagaimanapun mereka telah kehilangan 30% dari kekuatan aslinya Akan aneh jika mereka tidak terkejut King Sui mengambil kesempatan ini untuk melirik binatang guntur Dia menemukannya dengan tenang bercampur dengan yang lain Tubuhnya diselimuti oleh cahaya ungu Petir terus menimpa binatang buas di sekitarnya dan tiga tetua King Sui ingin tertawa Binatang guntur saat ini menakutkan Itu pasti raja binatang tipe kontrol Meskipun tampak sibuk mencoba mengendalikan beberapa binatang dan dua tetua yang kuat Dia tahu bahwa binatang guntur akan terbiasa dengannya dengan cepat Ini adalah pengalaman pertamanya dalam jenis pertempuran ini Rosmite Aura kuat King Sui dikirim ke segala arah Tekanan di daerah itu kuat sejak awal dan ketiga lelaki tua itu sedikit banyak terpengaruh oleh tekanan dunia Oleh karena itu, auranya tidak mempengaruhi ketiga lelaki tua itu sama sekali Tetapi itu masih efektif terhadap binatang iblis mereka Naga melampaui langit Pedang biduk King Sui menusuk dengan keras Siuh Jaraknya masih 100 meter tetapi dengan lompatan kecil Dia berhasil mendekati beberapa puluh meter Seekor ular piton berwarna abu-abu keperakan berlari keluar dari ujung pedangnya Dan teriakan yang menggetarkan jiwa terdengar Wash Piton api primordial adalah ketebalan paha bawah seseorang Itu ditembakkan dalam garis lurus Sulit untuk mengatakan apakah kepala yang tampak bengkok itu adalah jiaw atau ular sanca atau naga legendaris Itu memancarkan aura yang sangat tajam Buom, duar-duar-duar Petir rantai petir valet binatang guntur sangat menakutkan dan meskipun Old Thief telah melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan di titik-titik fatal Keadaan lumpuhnya sangat mempengaruhi gerakannya Dalam pertarungan seperti ini, sedikit kesalahan bisa berakibat fatal Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan di titik-titik vital tetapi dia masih dipukul di bahu dan dikirim terbang mundur Bahu kanannya patah Efek samping dari mati rasa masih sangat besar Yang terpenting, gerakan dan inderanya sangat terpengaruh Hal lainnya adalah ketika tubuhnya mati rasa, pertahanan, indera, dan aspek lainnya semuanya akan terpengaruh King Sui melumpuhkan salah satu bahu Old Thief dan Primordial Flame Whip-nya berkedip berulang kali dan mencambuk ke arah beberapa binatang iblis Duar-duar-duar Sebagian besar binatang iblis ini sangat lemah dan hanya bisa mencoba menangkis cambuknya tetapi mereka dengan cepat berteriak dengan sangat keras Salah satunya bahkan dicambuk sampai kepalanya meledak dan mati Petir rantai petir ungu, tubuh lincah binatang guntur melarikan diri dari dikelilingi oleh Old Six dan beberapa binatang iblis Mendaratkan thunderbolt berturut-turut pada orang tua bernama Old Thief Orang tua jangkung dengan tubuh yang kuat dan binatang iblis lainnya tidak jauh Mereka mencoba melindungi Old Thief, berharap Old Six bisa bergabung dengan mereka dan berurusan dengan pemuda itu setelah dia berurusan dengan binatang guntur Namun, yang mengejutkan mereka adalah kecepatan binatang iblis itu sulit dipahami seperti kecepatan hantu Selain itu, ketahanannya terhadap kerusakan juga sangat besar Sampai-sampai ketika binatang iblis menyerang binatang guntur, itu lumpuh dan kepalanya meledak Kecepatan binatang guntur luar biasa cepat dan kehebatan dari Valet Thunder Chain Lightning juga sangat kuat Meskipun King Sui tidak tahu pasti seberapa kuatnya itu, masih ada alasan menakutkan lainnya, yaitu alam lampu pengumpulan roh Valet jadi imortal Lampu pengumpulan roh dapat meningkatkan kekuatan serangan petir Valet, petir, petir berantai Valet petir, dan serangan lainnya dengan satu kali lipat Peningkatan ini dianggap sangat kuat dan sepertinya juga memberikan ketahanan energi roh yang kuat Ketika tiga orang tua dari Bukit Raja Singa diserang oleh binatang guntur, mereka semua telah mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis mereka Manifestasi armor binatang iblis pria tinggi dan kekar itu adalah Black Ember Lion sementara dua pria tua lainnya masing-masing adalah Ice Rat dan Giant Ox Melalui indera spiritual King Sui, dia bisa mengatakan bahwa Black Ember Lion milik lelaki tua tinggi dan kekar itu adalah yang terbaik Namun, Ice Rat itu juga memiliki faktor luar biasa dan seharusnya dapat meningkatkan ketahanan dan kecepatannya cukup banyak Hentakan Gajah Naga Perkasa, Buom, Duar-duar-duar Gajah naga bersisik emas yang selama ini dekat dengan King Sui melepaskan hentakan yang menutupi area yang sangat luas Menyebabkan batu pecah dan seluruh dunia berubah menjadi kekacauan Namun, dengan kekuatan merusak gajah naga bersisik emas saat ini, itu tidak cukup untuk menyakiti siapapun Itu hanya akan memberikan beberapa ancaman kepada sepuluh atau lebih binatang iblis di daerah tersebut Duar, yang mengejutkan King Sui adalah bahwa binatang guntur telah bekerja bersama dan melepaskan petir rantai petir falet menyebabkan kepala lawan yang pusing meledak Saat binatang guntur telah menahan dua dari tiga orang tua, hanya ke enam tua yang memimpin binatang iblis untuk membunuhnya Pada saat ini, King Sui menenangkan dirinya dan mengeluarkan lonceng jiwa Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan juga ingin menguji lonceng jiwa Oleh karena itu, dia dengan cepat mengguncang lonceng jiwa di tangannya Suara aneh dan menusuk terdengar dengan kuat Salah satu iblis tanduk bintang menjadi gila dan mencabik-cabik Raja Kerbau Tembaga di sebelahnya dengan tanduk tajamnya yang besar Seluruh adegan itu sangat kacau Saat itu, Old Six sudah sangat dekat dengan binatang guntur Tiba-tiba, dengan lambayan senjata seperti pentungan di tangannya, bayangan seperti tongkat besar terbentuk Bayangan Aesrat di Old Six juga mengeluarkan suara melengking yang sangat menusuk Saat ia berteriak, bayangan besar seperti tongkat itu semakin mengental dan semakin besar Wash-wash Segalanya tampak sangat lambat tetapi sebenarnya terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi Binatang guntur terus menggunakan tunderboltnya dan cahaya ungu di tubuhnya menjadi semakin terang Ketika King Sui melihat staff besar turun ke binatang guntur Dia ingin menggunakan naga api primordialnya untuk menyelamatkannya Namun, saat itulah dia melihat pria tua yang tinggi dan kekar itu mengayunkan pedangnya yang besar Jejak Lion King Gambar besar singa hitam menerkam ke arah Kim Sui dengan aura mendominasi turun Kim Sui baru saja akan menggunakan perlindungan keilahiannya ketika binatang guntur mengiriminya pesan melalui kesadarannya Memberitahunya bahwa itu bisa menangani situasi Wash-duar Aura yang kuat dari bayangan seperti tongkat besar itu membatasi gerakan binatang guntur dan tidak dapat menghindari serangan itu Oleh karena itu, ia hanya bisa melakukan jejak raja singa untuk menerima serangan itu Imprin Lion King dan Falep Thunder Protection miliknya memungkinkannya mengurangi kerusakan yang diterima hingga setengahnya Namun, meski begitu, binatang guntur masih meraung rendah Itu memuntahkan darah dari mulut besarnya dan dikirim terbang kembali Saat ini, hati King Sui sakit Bagaimanapun, ini adalah binatang iblis yang dia besarkan sejak masih kecil Bahkan di kehidupan sebelumnya, jika hewan peliharaan yang dibesarkan sejak kecil itu dipukuli hingga mengeluarkan darah Ia juga akan merasa sangat sedih dan marah Mata sejati Buddha, King Sui sangat marah Gambar Buddha besar muncul Dia ingin menyingkirkan lelaki tua tinggi dan kekar yang menahannya Dan di bawah pengaruh mata sejati Buddha, naga api primordialnya melilit jejak raja singa yang besar itu Puff-puff, di bawah pengaruh mata sejati Buddha, King Sui sedikit lebih kuat Ini membuatnya semakin merasa khawatir karena dia tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam pertarungan ini Sepertinya dia masih perlu meningkatkan kekuatan dan hartanya sendiri Meskipun King Sui bertarung dengan pria tua dan kekar itu, tatapannya tidak meninggalkan binatang guntur Tempat di mana binatang guntur terbang dipenuhi dengan cahaya ungu yang cemerlang King Sui merasa lebih nyaman karena ini adalah pemulihan petir Pemulihan petir, binatang guntur dibesarkan di Golden Buddha Aura Lotus Memanfaatkan kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat Menggunakan pemulihan petir, binatang guntur dapat segera menyembuhkan 70% luka di tubuhnya Kecepatan pemulihan alaminya juga akan meningkat 10 kali lipat selama 1 jam Setelah 2 kali penggunaan, waktu cooldown adalah 2 jam Serangan petir Valet Di udara, binatang guntur melesat menuju OIT-6 dengan flash dan melakukan Valet Lightning Strike Ini adalah serangan yang pasti akan mengenai Lawan tidak akan bisa menghindar Dan ada kemungkinan 100% untuk menciptakan efek mati rasa Hanya saja efek mati rasa akan bertahan terkait dengan kekuatan lawan OIT-6 menghindari pukulan di kepala dan dipukul di bahu Pada saat itu, serangan petir Valet kedua dari binatang guntur menyerang lebih cepat dari yang pertama Menergetkan kepala tetua ke-6 Tubuh OIT-6 mati rasa oleh sambaran petir Valet pertama dan saat dia menyaksikan Sambaran petir Valet kedua datang ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari bintang jatuh Dia hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan dan tidak bisa bergerak Puff, kepala seseorang selalu menjadi titik terlemah Dan saat dia mati rasa, dia bahkan tidak bisa mempertahankan pertahanannya Ini adalah betapa menakutkannya serangan petir Valet dan betapa mengerikannya dua penggunaan serangan petir Valet secara berurutan Ini juga mengapa King Sui sangat prihatin sebelumnya jika bisa menggunakan serangan petir Valet untuk dua kali berturut-turut Alasan lain juga karena binatang guntur tak henti-hentinya menyerang OIT-6 dengan binatang gunturnya Mungkinkah itu sedang menyiapkan dasar untuk serangan petir Valet? Tanpa kepalanya, itu tidak akan berguna bahkan jika ada obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali seseorang Selain itu, bahkan pengobatan ajaib hanya efektif terhadap orang yang meninggal kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa Ada juga kondisi tertentu yang diperlukan agar obat tersebut bekerja Seperti orang tersebut tidak bisa tanpa kepalanya atau tubuhnya hancur Dengan OIT-6 terbunuh, pertempuran terhenti sebentar Dua lelaki tua yang tersisa dari Lion King's Ridge tidak dapat menerima fakta ini Itu karena semuanya telah terjadi setelah binatang guntur terkena pukulan berat Namun, dalam sekejap mata, binatang guntur yang terluka parah itu langsung membunuh OIT-6 Situasi yang tiba-tiba juga menyebabkan King Sui menjadi sangat tercengang Meskipun dia mengira ini bisa terjadi, dia masih cukup terkejut karena semua ini telah dilakukan oleh binatang guntur Saat ini, dia akhirnya tahu bahwa binatang iblis tempatnya lebih baik dalam menerapkan teknik pertempuran mereka daripada manusia King Sui akhirnya bisa melihat ini dengan matanya sendiri hari ini Petir Rantai Petir Ungu Binatang guntur membunuh binatang iblis dengan petir rantai petir falet Dua dari mereka berhasil lolos Setelah efek lonceng jiwa dari sebelumnya, hanya ada tiga dari sepuluh binatang iblis yang tersisa Salah satu lengan old thief lumpuh dan tidak mungkin pulih dari cedera serius dalam waktu singkat Tiga orang tua dari punggung Bukit Raja Singa telah kehilangan setengah dari kehebatan pertempuran mereka Dan mereka kehilangan lebih banyak lagi hewan jinak mereka Hanya tersisa tiga binatang iblis yang relatif lebih kuat, tetapi mereka tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman Bagaimanapun, mereka bukanlah eksistensi yang kuat seperti serigala api angin berkepala enam dan binatang kristal berkepala tujuh Kau siapa? Mengapa kau menyerang anggota Lion King's Ridge? Apakah kau tidak takut bahwa Lion King's Ridge akan mencarimu untuk membalas dendam? Ucap pria tua yang tinggi dan kekar memandang King Sui Satu sudah tewas dan satu lagi luka-luka Jika aku mengatakan bahwa kita harus berhenti di sini dan berdamai, menurutmu apakah itu mungkin? Ucap King Sui tersenyum dingin Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Lion King's Ridge Sementara seseorang menyukai hal-hal yang dilakukan orang yang dia cintai, hal yang sama berlaku untuk kebencian Sejak King Sui mengetahui tentang masalah antara Yi Yi Jiang'e dan Lion King's Ridge Dia mulai memiliki kebencian terhadap sekte besar yang belum pernah dia temui sebelumnya Bagaimana jika aku katakan itu mungkin? Setelah pria tinggi dan kekar itu mengatakan ini Dia tiba-tiba bergerak dan manifestasi armor binatang iblisnya Black Ember Lion mengeluarkan teriakan nyaring ke arah King Sui Teriakannya seolah-olah nyata Wosh! Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengayunkan pedangnya yang besar Dengan cepat membentuk jejak Raja Singa Setelah menyelesaikan serangkaian tindakan Pedang hitam pekat pria tua itu menebas ke arah King Sui Orang tua itu yang terbaik dengan pedangnya Hanya saja orang biasa cenderung memiliki energi roh yang lebih lemah Dan dia sebelumnya merasa akan lebih mudah untuk menyingkirkan King Sui menggunakan energi roh Dia sekarang tahu betapa salahnya dia Melihat kelicikan pria tua itu, King Sui tersenyum jijik Ujung dari pedang biduk miliknya terbelah menjadi dua dan dua naga api primordial yang setebal lengan orang dewasa putus Siuh-siuh, kemanapun mereka lewat Udaranya akan seperti ada ledakan Setelah King Sui dan pria tua kekar yang terlibat dalam pertempuran Binatang guntur menerkam menuju Old Fifth yang berada di belakang Kecepatannya begitu cepat hingga tak terlukiskan dan terus menyerang dengan tunderboltnya sekali lagi tanpa henti Ketika lelaki tua yang tinggi dan kekar melihat binatang guntur menerkam menuju Old Fifth Dia terkejut dan ingin kembali Namun, bagaimana King Sui bisa membiarkan dia melakukannya? Mata sejati Buddha, Kelang King Sui menggunakan mata sejati Buddha-nya pada pria tua yang tinggi dan kekar itu Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pembalikan Qian Kun sembilan langkah istana, mengubah posisi mereka Dia kemudian menggunakan sembilan langkah istana sekali lagi Kali ini, targetnya adalah Old Fifth Meskipun reaksi lelaki tua bertubuh tinggi dan kekar itu cukup cepat Ketika hal seperti ini terjadi, pasti akan ada jeda reaksi Dalam pertarungan antar ahli, sesaat saja bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa Dalam perjalanan, King Sui meraih bola besi beracun sementara binatang guntur memuntahkan petir rantai petir falet Ini adalah kesempatan yang telah dinantikan King Sui Dia mengayunkan pedang biduk dan membatasi Old Fifth dengan gelombang ke-6 dari Great Golden Buddha Palem Petir rantai petir falet juga mencakup Old Fifth seperti jaring besar Salah satu bahu Old Fifth retak Selain itu, dia disambar oleh Thunderbolt dalam waktu yang lama Begitu serangan ini menahannya, hanya ada satu hal yang tersisa untuknya, kematian Old Fifth bisa dikatakan mengalami mati rasa seluruh tubuhnya dan dia juga terluka Dia dikonsumsi dalam keadaan teror dan kemudian semuanya menjadi tenang Pikiran King Sui sepertinya sudah tenang sekarang Setelah ditahan oleh binatang guntur, jika seseorang tidak memiliki harta khusus untuk melarikan diri Mereka akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan Kematian Old Fifth menyebabkan salah satu dari tiga binatang iblis yang tersisa lari Seluruh medan perang sepertinya tiba-tiba menjadi tidak bisa diubah, hanya mengisahkan pria tua yang tinggi dan kekar Ketika King Sui melihat tatapan lelaki tua itu, dia tahu bahwa yang terakhir tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung Namun, King Sui tidak berencana membiarkannya melarikan diri Sembilan tangga istana, begitu dekat namun terpisah Perlindungan keilahian Sebelum menggunakan perlindungan keilahian, King Sui mengeluarkan ulat emas penggigit sum-sum di kolam esensi darah istana pusatnya Tindakan King Sui menyebabkan lelaki tua itu ketakutan dan dia tidak punya pilihan selain segera bertindak Dia sekarang tidak memiliki keraguan lagi tetapi hanya kemarahan yang tak berujung Mati Pengorbanan Sabre Lion King Slash Pedang pertempuran hitam pekat yang besar tampak seolah-olah itu hidup Dan gambar samar singa hitam ganas muncul di atasnya Itu memancarkan kekuatan dingin dan korosif saat menebas ke arah King Sui dengan api hitam yang tampak menakutkan Serangan ini menyebabkan sekelilingnya diliputi oleh kegelapan Kekuatan kurungan yang kuat yang bahkan menyebabkan King Sui merasakan dampak yang luar biasa Energi alam, keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan King Sui mengedarkan kedua keterampilan ini hingga batasnya dan mundur Dia tidak terlalu khawatir karena dia masih memiliki perlindungan keilahian dan ulat sutra emas penggigit sum-sum telah memasuki tubuh lawannya Blum, Black Lion King Sabre, menebas ke arah King Sui tetapi dipantulkan oleh cahaya kemasan yang samar Namun, King Sui masih dikirim terbang mundur sementara lelaki tua itu meraih kepalanya dan melolong kesakitan The Marrow Nibling Golden Silkworm sangat ganas, membunuh tanpa pemberitahuan Selama itu menyerang dari jarak yang sangat dekat, kemungkinan gagal tidak akan tinggi Ini kecuali jika tubuh lawan benar-benar tidak bisa dihancurkan atau energi rohnya sangat tinggi Sehingga dia bisa membunuh ulat sutra emas penggigit sum-sum di tubuhnya King Sui telah berhasil menangkis serangan ulat emas penggigit sum-sum sekali Dan itu juga ketika dia berhasil menundukkannya Alasan dia berhasil adalah karena gambar yin yang, serta aktifasi kolam esensi darah istana pusat Yang terpenting, kekuatan Marrow Nibling Golden Silkworm saat ini tidak sebanding dengan saat itu Jeritan kesakitan berhenti dengan sangat cepat dan pria tua yang tinggi dan kekar Old Fort jatuh ke tanah King Sui berjalan ke arahnya untuk mengingat ulat emas penggigit sum-sum Kepala Old Fort hancur dan sekarang, King Sui merasa sangat santai Ia pun semakin merasa bahwa kartu truf ini sangat berguna Dia berbalik untuk melihat binatang guntur yang masih diselimuti oleh aura ungu cemerlang Itu masih memiliki punggung bukit singa yang diaktifkan dan kemampuan pemulihannya 10 kali lebih cepat dari biasanya King Sui menyimpan binatang guntur itu Dua serangan petir falet berturut-turut bisa membunuh orang tua dari punggung bukit raja singa seperti ini secara instan Hidup sangat rapuh Ketiga orang tua ini akan menjadi keberadaan yang menakutkan kemanapun mereka pergi tapi mereka semua dikuburkan di sini Kekuasaan Hanya kekuasaan yang menentukan segalanya Di dunia di mana kekuatan dipuja, jika seseorang tidak memiliki kekuatan apapun, mereka tidak akan menjadi apa-apa King Sui mengambil sacet sutra interspatial dan senjata mereka, lalu melambeikan tangannya untuk membubuhi mayat mereka dengan api primordial Ketika seseorang sedang berkeliling dunia ini, mereka harus bersiap untuk hal-hal seperti ini Setelah semuanya diurus, King Sui menggunakan sembilan langkah benua untuk pergi Dia tahu bahwa Lion King Sui akan segera mengetahui kematian ketiga lelaki tua itu, tetapi tidak ada barang milik mereka yang tertinggal Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengetahui bahwa ketiga lelaki tua itu telah mati tapi pasti sulit untuk mengetahui bagaimana mereka mati Selain itu, karena mereka berada di reruntuhan kuno, semakin sulit untuk menentukan bagaimana mereka mati Tidak lama setelah King Sui pergi, lebih dari 10 orang muncul di tempat itu Ada orang-orang dari Lion King's Ridge serta beberapa orang lainnya Orang yang memimpin adalah seorang pria tua berpakaian perak, sama tinggi dan kekar Janggut dan rambutnya semuanya putih keperakan dan panjangnya satu kaki Namun, dia memancarkan aura misterius Ada jejak pertempuran yang tertinggal di sini Sepertinya Old Fort, Old Fif, dan Old Six tidak lagi hidup Ucap orang tua berpakaian perak berdiri di tengah-tengah tempat pertarungan terjadi Dia menutup matanya dan perlahan berbicara dengan suara rendah Sulit untuk mengatakan bahwa ada fluktuasi emosional darinya Saudara ketiga, bagaimana ini mungkin? Mereka bersama, mungkinkah mereka telah bertemu dengan beberapa binatang purba Tapi tidak ada di sini Seorang lelaki tua menatap lelaki tua berpakaian perak itu dan berkata dengan heran Tanggal 13, mereka dibunuh Ketika lelaki tua itu berbicara, matanya terbuka dengan penuh semangat dan menatap kekejauhan Orang macam apa yang bisa membunuh saudara keempat, kelima, keenam dan lebih dari sepuluh binatang iblis yang kuat dalam waktu sesingkat itu Mungkinkah mereka memiliki banyak orang? Jumlah mereka tidak banyak, mungkin tidak lebih dari tiga Tanggal 13, beritahu kakak tertua dan biarkan dia memberitahu yang lain untuk berhati-hati Seseorang mengejar anggota Lion King's Ridge kita Orang tua berpakaian perak itu menghela nafas dan berkata Tujuh anggota dari Lion King's Ridge tetap tinggal sementara sisanya pergi Orang-orang itu tidak datang bersama Lion King's Ridge, tetapi hanya berpapasan secara kebetulan Ayo pergi dan mencari di sekitar untuk melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu Orang tua berpakaian perak melompat ke udara sementara yang lain mengikuti Namun, mereka tidak tahu bahwa King Sui sudah 400 ribu li Angin Yin Saat King Sui datang ke sini, dia bisa merasakan angin Yin yang kuat di daerah tersebut Di sini masih sedikit gelap, seolah-olah itu adalah akhir dunia Angin Yin di daerah itu seakan ingin menyapu jiwa manusia Tekanan dunia semakin kuat, untungnya, King Sui bisa mengabaikan dampaknya Jika tidak, bahkan gerakannya akan sangat terpengaruh Karena dia telah mengembangkan teknik penguatan kuno dan energi alam Bahkan angin Yin di sekitarnya tidak banyak mempengaruhinya Di reruntuhan kuno, binatang purba bukanlah satu-satunya aspek yang menakutkan Bahkan bencana alam dapat menghentikan para pembudidaya yang kuat ini di jalur mereka Jika seseorang tidak memiliki sedikit harta atau beberapa keterampilan unik dengan mereka Mereka tidak akan dapat mengambil satu langkah pun ke depan Setelah merasakan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya dengan indera spiritualnya King Sui memasuki alam falet jadi imortal secara langsung Dia harus menghabiskan enam jam di alam falet jadi imortal dan sudah waktunya baginya untuk melakukannya Dia melakukan sembilan langkah benua sekali lagi dan kemudian kembali Sebelumnya, setelah menggunakan sembilan langkah benua Dia menyadari bahwa daerah itu adalah pegunungan Dia bahkan telah melihat binatang iblis besar dengan baju besi skala seukuran gunung kecil King Sui kembali tanpa ragu-ragu dan berencana untuk memeriksa tempat itu pada hari berikutnya Dia kembali ke tempat itu dengan angin yin yang kuat dan kemudian memasuki alam falet jadi imortal untuk berkultivasi dan beristirahat Dia juga ingin melihat tiga interspatial silik sacet saat dia melakukannya Sebenarnya, apa yang membuat King Sui tertarik adalah yang disebutkan oleh Secret Beast Pill Old Six tingkat rendah Itu bisa memungkinkan seseorang untuk menjinakkan binatang iblis yang kuat tanpa memperhatikan tingkat kultivasi seseorang Itu bahkan bisa memungkinkan seseorang untuk menjinakkan keberadaan yang kuat seperti binatang kristal berkepala tujuh King Sui penuh antisipasi untuk ini King Sui tidak terburu-buru untuk membuka silik sacet interspatial Old Six tetapi mulai dengan Old Fort yang silik sacet interspatialnya memiliki nilai tertinggi dan paling kuat Setelah pemilik interspatial silik sacet meninggal, mereka menjadi tidak memiliki pemilik dan seseorang hanya perlu menghapus tanda energi roh yang tertinggal Jika seseorang tidak dapat melakukannya sendiri, mereka dapat meminta seseorang untuk membantu mereka King Sui secara alami tidak membutuhkan bantuan untuk itu Mengesampingkan fakta bahwa energi rohnya melebihi lawannya, bahkan jika tidak, dia akan memiliki cara untuk menghapus tandanya Efek energi alam, serangan perisai, dan gambar Yin yang semuanya sangat misterius Setelah berhasil menghapus tanda energi roh yang ditinggalkan oleh lelaki tua itu, dia melihat ke dalam sacet dan tersenyum Silek sacet interspatial ini benar-benar enak, panjang, lebar, dan tinggi 10 meter dan bisa dianggap sebagai silek sacet interspatial yang cukup kuat Yang memiliki volume 1000 meter kubik dianggap sangat besar Di ruang sebesar itu, ada tempat tidur, meja, tenda, lemari pakaian, serta tumpukan koin emas, makanan, barang-barang untuk digunakan, air Ada juga banyak tanaman obat serta beberapa barang aneh Ada banyak buku dan botol di atas meja King Sui sangat senang Semua item ini cukup bagus dan bahkan jika dia tidak menggunakannya, istana surgawi dan istana keluarganya akan dapat menggunakannya Ada juga beberapa barang aneh yang bisa memiliki kegunaan lain Target pertama King Sui adalah botol-botol di atas meja Dia mengalahkan mereka semua Pelembab vitalitas, bubuk penahan darah, pelet darah hidup, pil penghindaran racun Pil raja ikan, bubuk patah hati, pil binatang suci tingkat rendah Hem, pil binatang suci tingkat rendah Gumam King Sui tercengang Dia yakin bahwa silek sacet interspatial ini bukan milik old six itu Tidak kusangka ada tiga botol pil binatang suci tingkat rendah King Sui membukanya dan menemukan bahwa hanya ada dua di setiap botol, satu besar dan satu kecil Dia kemudian melihat keselembar kertas di bagian bawah dengan deskripsi tertulis di atasnya King Sui mengerti setelah membacanya Ini adalah pil obat yang mirip dengan marionet ilahi tetapi jauh lebih lemah jika dibandingkan Namun, pil binatang suci tingkat rendah ini masih sangat kuat Dan bahkan tetua dari punggung raja singa mungkin belum tentu memilikinya Sebelumnya, ketika King Sui mendengar old six menyebutkan bahwa dia akan menundukkan binatang kristal berkepala tujuh dengan pil binatang suci tingkat rendah Dia sudah tahu betapa langkah hal-hal ini Namun, dia tidak menyangka bahwa Old Fort yang tetap diam ini sebenarnya memiliki tiga botol ini Sepertinya dia tidak tahan menggunakannya dan ingin menggunakannya ketika ada binatang iblis yang cocok Hanya punggung bukit singa yang memiliki pil binatang suci tingkat rendah Ada pun apakah mereka masih bisa memperbaikinya, orang luar tidak tahu Lion King's Reach hanya akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang setia dan kuat di sekte atau dari cabang utama Pada prinsipnya, itu memungkinkan seseorang untuk menundukkan binatang iblis yang sangat kuat Tetapi prasyaratnya adalah bahwa orang tersebut harus mendapatkan binatang iblis yang ingin mereka jinakkan untuk memakan pil binatang suci yang lebih besar Keindahan dari pil binatang suci tingkat rendah adalah memungkinkan binatang yang lemah untuk membela diri atau bahkan menjadi kuat dengan bantuan seorang pembudidaya yang kuat Namun, tanpa bantuan seorang kultifator yang kuat, sekret bis pelet tingkat rendah ini pada dasarnya tidak akan efektif karena itu akan menjadi seperti racun bagi binatang iblis yang kuat Karenanya, akan sangat sulit untuk membuat binatang itu mengkonsumsinya Namun, King Sui sangat menyukai ini Pil binatang suci ini terlalu berguna dan juga hal terbaik yang dia miliki untuk saat ini Sayang sekali itu hanya pil binatang suci tingkat rendah Jika itu adalah pil binatang suci tingkat tinggi, tertinggi, atau bahkan legendaris Itu tidak hanya bisa menjinakkan binatang itu tetapi binatang itu juga akan bertindak seperti marionet ilahi dan memungkinkan kekuatan penjinak meningkat secara signifikan Sayang sekali ini hanya bagus untuk satu kali penggunaan Divine marionet dari masa lalu adalah hal yang spesial Kemampuannya sangat kuat untuk memungkinkan kekuatan King Sui tumbuh terus-menerus bersama dengan binatang iblis itu Hanya pil binatang suci ini saja yang merupakan harta tak ternilai karena kelangkaannya Bahkan punggung bukit singa hanya memiliki jumlah yang sangat terbatas Selain itu, pil ini juga memiliki batasan tertentu di mana orang biasa hanya boleh menggunakannya satu kali Mungkin orang-orang dengan energi roh yang kuat mungkin dapat menjinakkan beberapa binatang iblis Karena, energi roh yang digunakan untuk menjinakkan binatang iblis terkait rat dengan kekuatan Oleh karena itu, bahkan jika orang biasa memiliki banyak pil binatang suci dan bantuan lainnya, itu tetap tidak berguna Masih lebih baik bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan mengandalkan diri mereka sendiri dalam kultivasi Item eksternal hanya bagus untuk peningkatan Pil obat lainnya tidak mengejutkan kingsui Namun, mereka masih cukup layak untuk mengobati luka atau detoksifikasi Jika ini didengar oleh almarhum Oldford, dia pasti akan sangat kesal sehingga dia akan hidup kembali dari kematiannya Dia hanya melihat sekilas hal-hal lainnya Bahkan yang paling baik di antara mereka dapat dibuang ke kingsui Sebuah batu berwarna giyok kecil yang indah muncul di hadapannya secara tiba-tiba Tampaknya penuh dengan ki spiritual Mata kingsui berbinar dan dia segera mengambil batu di tangannya saat dia bertanya-tanya apa benda ini Itu berwarna batu giyok dan tampak seperti jenis benda yang kecil, namun tampak sangat mengesankan Setelah dia merenung sejenak, dia dengan cepat mengaktifkan teknik penglihatan surgawi dan memeriksanya Batu suci giyok suci, objek ajaib dari legenda Jenis batu spiritual langit dan bumi yang memungkinkan seseorang untuk melompat sesuai keinginannya dalam radius 100 Li Bisa digunakan 10 kali sehari Penggunaan, pegang tangan, berjalanlah sesuka Anda Kingsui terperangah, dia teringat akan perubahan wajah pria tua yang tinggi dan kekar itu Dia pasti mempertimbangkan jika dia harus melarikan diri saat itu Ketika kingsui memikirkan hal ini lagi, dia menyadari bagaimana menggunakan ulat emas penggigit sumsum saat itu adalah langkah yang bijaksana Melompat 100 Li setiap kali dianggap sangat kuat Bahkan perasaan spiritual kingsui saat ini tidak dapat diperluas lebih jauh Ini bahkan dalam keadaan di mana kingsui cukup kuat Jika dia melompat 2 kali dengan batu suci giyok suci dan kemudian melarikan diri dengan binatang terbang Akan sangat sulit bagi lawannya untuk mengejarnya Ini dapat dianggap sebagai objek kelas divine untuk melarikan diri karena memungkinkan pengguna untuk pergi kemanapun dia inginkan Bahkan jika dia lumpuh Barang bagus, sayang sekali itu harus dipegang Gumam kingsui melihat batu giyok yang panjangnya hanya sekitar 3 inci Dia kemudian berjalan sesuai keinginannya dan langsung muncul di tempat lain di alam falet jadi imortal Betapa ajaibnya, kingsui ingat bahwa dia sudah memiliki 9 langkah benua yang akan tumbuh kuat bersama dengan energi alam Oleh karena itu, dia merasa bahwa item ini sedikit terbuang percuma Meskipun barang ini memungkinkan seseorang untuk pergi kemanapun yang diinginkan hati mereka Itu tetap harus dipegang di tangan Kim sui telah melihat perkenalan tentang batu suci giyok suci ini di beberapa buku yang dia baca sebelumnya Batu suci giyok suci di tangannya, yang tidak lebih besar dari telapak tangannya, bisa dianggap sangat besar ukurannya Buku telah menyebutkan tentang kemungkinan memalsukannya menjadi cincin untuk dikenakan di sekitar jari Ini adalah cara yang paling nyaman untuk menggunakannya, karena harus dipegang dengan tangan saat digunakan Mungkin ini juga alasan yang menciptakan peluang bagi kingsui Jika tidak, pihak lain akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri jika dia memegangnya di telapak tangannya saat itu Namun, menempa batu suci giyok suci mengharuskan seseorang memiliki seni tempa yang sangat kuat Jika tidak, lelaki tua kekar itu pasti tidak akan menyimpan batu ini dalam bentuk aslinya sampai sekarang Batu suci giyok suci sangat keras dan tahan panas Bukan tugas sederhana untuk hanya melelehkan batu ini dan kingsui juga tidak terlalu terkejut tentang ini Dia bertanya-tanya apakah dia mampu menempanya karena batu suci giyok suci ini tidak terlalu besar Tebalnya hanya sekitar 1 inci dan panjang 3 inci dengan lebar hampir 2 inci Jika dia memalsukannya menjadi cincin, dia bisa membuatnya cukup banyak Kingsui semakin bersemangat dengan ide ini Dia harus melakukannya Jika dia bisa memalsukannya, itu pasti akan menjadi barang paling praktis untuk dimiliki dan juga hal paling berguna untuk pelestarian diri Jarak dalam 100 li cukup baik dan di atas itu bisa digunakan hingga 10 kali sehari Mungkin efeknya akan lebih baik jika dia berhasil menempah Dia tidak khawatir tentang efek yang diturunkan karena dia hanya harus fokus untuk menempahnya dengan sukses Bahkan dalam kondisi terburuknya, itu masih akan mempertahankan kemampuan batu suci giyok suci sebagai properti Satu-satunya hal yang harus dia khawatirkan adalah apakah dia berhasil memalsukannya Kingsui menyingkirkan batu suci giyok suci saat dia terus melihat barang-barang lainnya Jumlah mereka tidak terlalu banyak Panennya sejauh ini telah melebihi harapannya dan dia merasa sangat gembira sekarang Hem, ini batu tuang dewa Mata Kingsui membelalak saat dia melihat batu tua yang tampak seukuran kepalan tangan Itu tidak terlalu menarik perhatian dan bahkan kis spiritual di atasnya sangat tertutup Namun, semuanya jelas bagi Kingsui saat dia melihatnya Orang tua yang tinggi dan kekar tidak mampu memalsukannya tepat waktu Atau mungkin dia belum menemukan pandai besi yang cocok Kingsui tidak bisa menahan tawa dengan Divine Castune di tangannya Benda ini memang sesuatu yang sangat bagus Batu cor ilahi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menempah hingga setengahnya dan juga menambahkan beberapa atribut padanya Itu bisa dianggap sebagai item yang relatif berharga Seperti Silver Snake Grace di Alkimia Namun, itu lebih berharga daripada rumput ular perak dan bahkan rumput ular emas Tapi tentu saja, ini dari sudut pandang seorang pandai besi Hanya nilai dari batu cor ilahi yang seukuran kepalan tangan ini seharusnya cukup untuk menyamai pil binatang suci tingkat rendah Kingsui tidak terlalu percaya diri pada awalnya tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah Dia hanya khawatir jika api primordial saat ini akan cukup untuk melelehkan batu suci Giyok Suci ini Jika Kingsui dan orang lain di sekitarnya bisa memakai salah satu cincin batu suci Giyok Suci ini Dia akan merasa jauh lebih yakin di dalam hatinya Lalu ada juga setidaknya 4 botol pil binatang suci tingkat rendah Kingsui telah memutuskan untuk menyimpan sebotol untuk ibunya dan juga membantunya menjinakkan binatang iblis yang kuat Kingsui kemudian mengingat kakak perempuannya Namun, dia tidak perlu khawatir karena monyet telinga 4 milik kakaknya adalah makhluk yang tangguh Itu pasti akan tumbuh menjadi sesuatu yang mengesankan suatu hari nanti Dia juga tidak perlu memberi Yie Jiange dan Luan-luan cincin Kingsui juga memutuskan untuk membantu Wenren Wu Suang menjinakkan satu binatang iblis Adapun dua botol yang tersisa, dia memutuskan untuk meninggalkannya untuk King Klan karena hanya dengan melakukan itu, dia akan dapat meninggalkannya tanpa khawatir Dengan rencana yang jelas di pikirannya, Kingsui sangat bahagia dan dia juga merasa sangat santai Dia kemudian dengan cepat melihat dua sacet sutra interspatial lainnya Selain sebotol pil binatang suci tingkat rendah dalam sacet sutra interspatial milik tetua ke-6, dia hanya puas dengan resep alkimia yang ditemukan dalam sacet sutra interspatial Old Thief Selain itu, tidak ada yang menarik minatnya Meskipun senjata, pil obat, bijih, dan pelindungnya cukup bagus, mereka sangat tidak berguna bagi Kingsui Tidak ada yang bisa mengalahkan keempat botol pil binatang suci tingkat rendah Pertarungan ini sangat berharga karena punggung bukit singa memang memiliki akar yang dalam Tetapi Kingsui memiliki perasaan bahwa lelaki tua yang tinggi dan kekar ini pasti memiliki semacam posisi khusus di punggung bukit raja singa yang mungkin memungkinkannya untuk menggelapkan Dia pasti punya rencana lain untuk membawa pil binatang suci kelas rendah ini ke reruntuhan kuno Misalnya, Old Six mungkin berpikir untuk merebut binatang kristal tujuh kepala milik Yie Jiange Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu pada binatang buas kuno itu Kingsui mengolah dan memurnikan beberapa hal Dia baru mulai mencium batu suci Giyok Suci setelah dia pulih sepenuhnya Dia tercengang segera setelah dia mencoba untuk melelehkannya Api primordial yang kuat tidak dapat melelehkan batu suci Giyok Suci Dia samar-samar menyadari sesuatu Mengapa pria tua yang tinggi dan kekar itu tidak berusaha untuk memalsukan sesuatu Bahkan ketika dia memiliki batu suci Giyok Suci dan batu ilahi Mungkinkah dia tidak bisa melelehkan batu suci Giyok Suci? Dia memiliki api primordial terkuat antara surga dan bumi dan dia tidak percaya Kingsui segera menggunakan manifestasi armor binatang iblis Di bawah pengaruhnya, api primordial dibawa ke puncaknya Waktu berlalu sedikit demi sedikit Meskipun Kingsui telah melelehkan beberapa logam yang membutuhkan waktu sangat lama untuk meleleh di masa lalu Dia biasanya tahu apakah ada sesuatu yang bisa meleleh dalam 2 atau 4 jam Bahkan jika itu memakan waktu, setidaknya dia tahu apakah itu mungkin untuk melelehkannya Tapi sekarang, 2 jam lagi telah berlalu, hasilnya masih membuatnya sangat tertekan Tanpa banyak pilihan tersisa, Kingsui segera mewujudkan citra Buddha Emas Dengan cara ini, energi rohnya bisa digandakan sekali lagi dan intensitas api primordialnya juga akan menjadi 2 kali lipat Ini sudah menjadi kartu truf Kingsui Selama dia bisa melelehkan batu suci Gyok Suci, dia yakin dia bisa memalsukannya Hanya dalam waktu singkat, butiran keringat sudah terbentuk di dahi Kingsui Tidak mau menyerah, dia bertahan selama 4 jam dan bahkan mengkonsumsi vital essence pil di antaranya Pada akhirnya, dia masih harus berhenti dengan enggan Setidaknya sekarang dia tahu mengapa lelaki tua dari Bukit Raja Singa itu tidak memalsukan batu ini menjadi cincin Dia tidak bisa membantu tetapi menganggap ini sebagai kasihan Jika dia ingin melelehkan batu Gyok Suci ini, dia setidaknya harus meningkatkan suhu api primordialnya 1 kali lipat Dia tidak bisa melakukan apapun selain menggelengkan kepalanya Namun, sebenarnya ada beberapa metode lain Misalnya, menumbuhkan Heart of Rock ke tahap kesempurnaan besar Memiliki manifestasi armor binatang iblis menerobos tahap bayi atau mengonsumsi pil takdir untuk menggandakan energi rohnya Meskipun ada cukup banyak metode, sayangnya kebanyakan dari mereka tidak akan berhasil karena tidak berada dalam kendalinya Sangat sulit untuk melakukan terobosan dalam waktu singkat Bahkan King Sui sendiri tidak dapat mempercayai kemungkinan itu terjadi Tidak dapat mencium batu suci Gyok Suci Dia hanya bisa menghabiskan seluruh waktu yang tersisa untuk berkultivasi dan tentu saja memurnikan iblis dan juga menempah Pada saat King Sui keluar, hampir tengah malam Angin dingin di sini lebih kuat di malam hari dan dia bahkan bisa mendengar angin menderu Di sini sangat sungi malam ini, begitu sungi hingga hampir menakutkan Jika King Sui tidak cukup berani berkat keterampilannya yang tinggi Lingkungannya cukup untuk membuatnya takut setengah mati hanya dengan berdiri di sekitar sini Sekarang sudah pada hari berikutnya, King Sui telah memutuskan untuk berjalan-jalan karena dia tidak mengantuk Lingkungannya sangat buruk dan Yin Qi sangat tebal Dia bertanya-tanya apakah itu karena ada beberapa harta dengan atribut Yin tergeletak di sekitarnya Ini hanya pemikiran intuitifnya Dia kemudian dengan santai berkeliaran saat dia mencari apakah ada gunung, gua atau kriptografi Di sini gelap gulita pada malam hari Bahkan dengan kekuatan King Sui yang kuat, dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas seperti yang dia bisa di siang hari Ada cukup banyak gua di sini, namun tidak banyak makhluk hidup di sekitarnya, terutama binatang iblis Mereka sangat jarang terlihat di sini Tempat ini sepertinya ditinggalkan dan King Sui akhirnya menyadari bahwa sebenarnya tidak ada apapun di sini yang dapat dia cari Langit berangsur-angsur menjadi cerah Tanpa disadari, King Sui sudah berkeliaran sekitar enam jam Dia memiliki beberapa ikan sisa yang diambil dari alam falet jadi imortal untuk makanan sederhana King Sui, yang tidak menemukan apa-apa setelah pencarian selama enam jam, memutuskan untuk menjelajah lebih dalam Tepat ketika dia akan melakukan sembilan langkah benua, dia berhenti Dia hampir lupa apa yang dia lihat kemarin ketika dia menggunakan sembilan langkah benua Binatang iblis bersisik yang menyerupai bukit kecil Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye